Intro Saudara-saudaraku salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berpuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah pergumulan, suka duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Johanes 16 ayat 22 Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiranmu, kegembiranmu itu daripadaku. Terima kasih, kita akan mendengarkan pertanyaan. Mengapa di dalam hidup kita harus menerima duka cita? Terima kasih. Yaitulah firman Tuhan dan pertanyaan sehingga membuat kita dapat memahami apa yang menjadi renungan kita pada saat ini. Terus terang saja, ayat ini membuat bingung setiap murid-murid di mana Yesus mengutarakannya. Bayangkan, Yesus mengatakan mereka akan berduka cita, tapi akan datang kelak harinya mereka akan bergembira, bersuka cita. Dan ini merupakan sesuatu yang membingungkan bagi murid-murid, karena pada saat itu sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Namun, Yesus sesungguhnya berkata, mereka akan berduka cita. Kenapa? Karena Yesus akan ditangkap. Kenapa? Karena Yesus akan disalibkan. Kenapa? Karena Yesus akan mati dan meninggalkan mereka semua, sehingga dengan hal itu mereka akan berduka cita besar. Namun, kabar ini tidak berhenti di situ. Yesus mengatakan, dalam duka citanya mereka, mereka akan diberikan kegembiraan. Maka itu tepat, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ucapan bahagia, dalam Matius pasal 5, Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena Tuhan akan memberikan penghiburan kepadanya. Nah, ini luar biasa. Di mana kita tahu, ketika membaca firman Tuhan ini sampai akhir, Maka kita akan lihat bahwa duka cita memang besar meliputi mereka, Namun, duka citanya akan mendatangkan kemenangan. Duka cita murid-murid pada saat itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Bahwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalib, Yesus mati, Dan naik ke surga. Itulah yang terjadi. Namun, Yesus tidak serta-merta membuat duka cita itu menjadi lama, Karena dia akan memberikan roh penghibur bagi mereka yang akan menemani sampai akhir jaman, Hingga jaman kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Seperti pertanyaan kita hari ini, Mengapa kita harus mengalami duka cita? Mengapa? Secara alami, manusia akan mengalami yang namanya duka cita, Dan dalam keseimbangan itu, mereka akan menerima kegembiraan. Ada saatnya kita akan bahagia, Ada saatnya kita akan menderita, Ada saatnya siang, Ada saatnya malam. Semua silih berganti, Datang dan pergi, Menjumpai setiap mereka yang hidup di dunia ini. Itu sudah pasti. Namun kabar baik, Kabar suka cita hari ini, Mau mengatakan, Apapun penderitaan kita, Kesulitan kita, Bahkan duka cita yang kita alami, Tuhan akan memberikan penghibur, Dia akan memberikan kegembiraan, Kebahagiaan, Suka cita, Pada waktunya. Ingat, Datanglah kepada Yesus, Sang sumber suka cita, Sumber kebahagiaan, Sumber kegembiraan dalam hidup kita. Kalau hati kita gembira pada saat sakit, Lihat, Itu adalah obat. Hati yang gembira adalah, Obat yang mujarab. Dekat dengan Tuhan saja, Engkau akan tenang. Itulah pernyataan-pernyataan iman, Yang harus kita ingat, Yang harus kita hayati, Dan alami sendiri, Sesuai dengan firman Tuhan, Sehingga hidup kita berbahagia. Oleh karena itu, Mari bersama, Apapun yang menghambat kehidupan kita, Tetaplah berjalan lurus di dalam Tuhan. Sehingga yakinlah, Apapun yang kita lakukan, Dengan sepenuh hati, Berdasarkan firman Tuhan, Dengan kegembiraan, Suka cita yang daripada Allah, Yakinlah, Kita akan menjadi, Anak-anak Tuhan, Yang membawa kabar baik, Damai sejahtera, Suka cita, Di tengah-tengah dunia ini, Dan dunia akan menantikan, Anak-anak Tuhan dinyatakan, Tiba saatnya, Kitalah orang-orangnya. Oleh karena itu, Jangan berpangku tangan saja, Jangan hanya tinggal diam, Bergeraklah. Jadikan hidup kita, Firman yang terbuka, Dilihat oleh orang lain, Meskipun mengalami duka cita, Kita bangkit. Meskipun mengalami, Penderitaan dalam kehidupan, Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Itulah kesaksian hidup, Penginjilan bagi banyak orang, Bahwa, Kristus di dalam kita, Pengharapan akan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Di masa-masa Advent ini, Jangan lupa untuk berbahagia. Amin. Amin.